Persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi Mahkamah, yang penting penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab dengan hal tersebut, keinginan DPR dan presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif. Menurut Mahkamah, hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 95 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi, pemirsa di rumah, teman-teman, dimanapun berada dengan channel Belabangsa Satu. Kali ini saya sangat tertarik dengan situasi dan kondisi politik Hangat-hangat kalau kita simak hari-hari. Di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang disingkat MK telah mengeluarkan satu keputusan yaitu menambah verasa di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menetapkan bahwa calon presiden maupun calon wakil presiden minimal harus berumur 40 tahun. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa ada penambahan verasa yaitu atau yang sudah memilih pengalaman pejabat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang dipilih secara demokratis itu sepertinya diberikan pengecualiannya. Sehingga verasa tersebut ditambah di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 namun yang kita bahas sekarang bukan berarti keputusan Mahkamah Konstitusi itu langsung diterapkan atau kumpayakum langsung menjadi Undang-Undang sementara yang berwenang untuk memasukkan menjadi Undang-Undang keputusan MK itu adalah melalui sidang DPR dan bersama presiden atau pemerintah. Kita tidak mempersoalkan bahwa adanya penambahan verasa tersebut tapi yang kita bahas sekarang ini adalah proses secara hukum ketata negaraan kita yang kita sangat langgar tidak memenuhi tidak melalui proses yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan di dalam negara kita ini. Kata MK bahwa penambahan verasa tersebut harus melalui DPR dan presiden itu baru sah itu yang mengisahkan penambahan verasa tersebut baru menjadi yang baru bisa dilaksanakan oleh KPU dan oleh KPU sendiri telah juga saya lihat video yang beredar seleweran di mana-mana ini bahwa KPU tetap bertegang leher sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan KPU yang menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus minimal berumur 40 tahun jadi sangat naib lah bila KPU menerima orang-orang yang umurnya kurang dari 40 tahun menjadi calon presiden atau calon wakil presiden masalah ini bukan berarti saya tidak mendukung seorang calon yang masih kurang dari 40 tahun saya sangat senang adanya generasi muda yang akan tampil sebagai calon presiden atau calon wakil presiden itu hal yang luar biasa cuman yang menjadi masalahnya adalah kita melanggar proses jenjang yang telah ditetapkan dalam aturan undang-undang dasar maupun undang-undang serta peraturan yang sedang berlaku pada saat ini dasar berarti kita harus menginjak rame-rame aturan itu apakah dengan meloloskan keinginan satu dua orang lantas kita harus menginjak rame-rame aturan hukum yang sedang berlaku di republik ini lebih menarik lagi ketika masalah ini ditarik pada masa-masa yang lalu itu dimana teman-teman NTB mengajukan gugatan kepada mahkamah konstitusi pada belasan tahun yang lalu sehingga adanya calon kepala daerah persorangan di republik ini MK telah mengeluarkan keputusan juga bahwa meloloskan perasa atau menambah perasa adanya calon kepala daerah persorangan namun pada saat itu tidak serta-merta dilaksanakan itu menghabiskan waktu lebih kurang satu tahun baru bisa perasa adanya calon kepala daerah persorangan seluruh Indonesia itu diterapkan itu melalui dan DPR dan Presiden baru diterima oleh KPU saya ingat bahwa di daerah saya setelah dikeluarkan keputusan makam konstitusi bahwa boleh calon persorangan itu artinya tanpa melalui partai politik boleh ikut calon menjadi calon kepala daerah namun kita jilid-jilid toh juga belum bisa diberikan hak untuk mengikuti calon kepala daerah persorangan sebelum ada pengisahan dari DPR dan Presiden tentang adanya calon itu dimasukkan di dalam undang-undang pemilu waktu itu setelah dimasukkan di dalam undang-undang pemilu barulah ada calon kepala daerah persorangan jadi pengalaman itu identik dengan kejadian sekarang jadi ingat-ingat tolong KPU membuka fail lama bahwa tidak serta-merta begitu keluarnya keputusan MK langsung diterapkan di dalam persyaratan calon oleh KPU beraturan KPU masih menganut 40 tahun minimal dari calon Presiden atau Wakil Presiden undang-undang nomor 7 tahun 2017 belum dirubah masih minimal 40 tahun calon Presiden dan Wakil Presiden yang boleh mengikuti pemilu undang-undang dasar juga begitu jadi alangkah kita bangsa Indonesia sudah benar-benar tidak mau berjalan di atas rel hukum dan peraturan bila ada calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang kurang dari 40 tahun umurnya lantas diterima oleh KPU teman-teman di NTB saat itu yang dipimpin oleh Isudarjo SH Ranggalawai SH Said Rijal dan beberapa lagi teman yang lain waktu itu menggolkan uji materi undang-undang pemilu yang melahirkan calon kepala daerah perseorangan seluruh Indonesia